Terima kasih sahabat MQTV, Anda masih bersama kami dalam program sahabat peduli, masih bersama Pak Ruli yang insya Allah nampaknya dari segmen pertama, kedua, dan ketiga kita lebih semakin yakin ya sahabat MQ, bahwasannya setiap detik dalam hidup kita ini merupakan bagian daripada barang berharga, modal berharga yang sudah Allah karuniakan. Tinggal bagaimana kita? Apakah modal ini akan dipakai dengan kebaikan atau keburukan? Nah termasuk pada saat ini Pak Ruli terkait keseimbangan pekerjaan dan kehidupan kita, apalagi sekarang lagi banyaknya yang work from home nih Pak Ruli ya. Antara apa ya, kalau work from home ini antara bisa jadi kebaikan atau kemunduran nih Pak Ruli. Nah ini bagaimana pandangan Pak Ruli terkait ini dan dikaitkan dengan tema kita Pak? Baik, kalau saya sangat yakin, saya sudah sampaikan tadi hijrah Tawwiti itu kita betul-betul harus yakin dari sisi value Tawwitnya ya. Saya sangat yakin, hikmah besar sekali hikmahnya dan semuanya itu pasti positif, bahwa ini terjadi dengan izin Allah sudah pasti dan positifnya apa? Kita betul-betul menemukan kembali keseimbangan. Dulu kita kerja nggak seimbang ya. Saya bisa bayangkan teman-teman saya yang masih di tempat-tempat apa di beberapa perusahaan ya yang klien maupun gitu itu terasa sekali kalau lihat dari respon mereka dengan keadaan. Nah dengan sekarang ini kan kita bisa lihat ya, coba kita hitung berapa banyak waktu yang ada di rumah. Kita betul-betul kerja dari rumah. Kita kerja dan tinggal bersama keluarga, interaksi itu semuanya di rumah. Tinggal yang tantangan justru adalah, yang tantangan yang besarnya adalah bagaimana spek produktif. Nah tentu kantor punya polisi ya, ada beberapa perusahaan, perusahaan asing yang saya tahu mereka membolehkan meeting maksimum satu jam, nggak boleh lama-lama gitu ya. Di zoom pun gitu katanya. Jadi memang karena ada kajian-kajian yang memastikan bahwa penyesuaian harus terjadi. Nah penyesuaiannya di mana? Kalau saya buat, menurut saya, dengan kita WFH ini kita punya kesempatan untuk memaksimalkan ibadah. Saya sangat merekam apa yang pertama awal-awal ketemu dulu, menyampaikan kalau di pesantren itu, itu pekerjaan itu menyesuaikan. Artinya tugas kita itu, atau pekerjaan kita sehari-hari adalah menunggu waktu sholat. Itu kata-kata yang sangat powerful menurut saya, dan saat ini pun di rumah pasti rekan-rekan terasa. Kita bisa sholat tepat waktu itu pas saat WFH ini. Pas sudah mau azan, kita stop, turun semua, kita semua ngumpul dengan keluarga, sholat jamah. Lima waktu bisa sholat di rumah. Itu kapan lagi tidak pernah dapat luxury seperti itu pada saat kita masih kerja normal gitu ya. Jadi ini suatu yang luar biasa, bermanfaat, tinggal kita mampu nggak memanfaatkan atau tidak. Ada juga grup atau teman-teman yang sharing-sharing video, film-film Korea, macam-macam. Jadi mereka nanti, atau mereka punya program untuk menghasilkan sekian banyak film Korea. Nah itu pilihan di kita. Betul, tidak akan terganggu. Kantor juga hanya ikut hitung berapalah. Mereka tidak akan bisa memaksimalkan, memantau kita kerja. Semuanya pasti ada batasan. Nah apakah celah-celah waktu itu bisa dimanfaatkan untuk yang produktif atau hanya untuk sekedar nonton gitu ya. Jadi simpulan buat menurut saya ini sangat penting. Tinggal kita memaksimalkan atau tidak. Kalau saya sangat menyarankan, maksimalkan dengan cara urut program kita dari pagi sampai sore sampai malam tidur dan kembali bangun pagi itu. Dengan menjadikan waktu sholat itu sebagai milestone-nya ya. Bangun waktu sholat itu kita usahakan tepat waktu aja semua. Itu nanti celah-celah itu diantara-antara itu insya Allah akan bisa lebih produktif. Karena kita ada press untuk mempercepat, menyelesaikan pekerjaan. Karena kita harus menghadap kepada Allah SWT. Jadi itu akan berbeda dengan dulu kita mengejar deadline itu karena ditunggu bos. Itu beda sekali. Kalau saya sudah merasakan sekali dulu. Apalagi kalau dulu saya bos saya di Jerman itu, mereka kerja pagi, kita sudah siang. Mereka kerja siang, kita sudah sore. Sore kadang-kadang minta deadline harus dikirim. Saya 12 malam, jam 11 malam. Itu benar-benar sudah tidak seimbang hidupnya. Nah sekarang ini di rumah kita yang minta Allah. Kita dahulukan, insya Allah saya pikir beda lah. Karena semuanya juga sudah online. Kita bisa memaksimalkan. Jadi merasakan tekanan Pak Ruli saat itu ya Pak ya? Dengan deadline-nya seperti itu. Oh iya, terasa sekali. Waktu berantakan sekarang ini saya pikir yang kita yakin yang nekan kita, yang mesti bahwa hambanya itu sholat tepat waktu, saya pikir itu sudah menjadi utama lah selama WFH ini. Itu akan membuat kita beda lah kalau menurut saya sih. Saya yang seterahkan sih gitu ya. Gak tahu mungkin yang lain mungkin beda-beda, tapi saya pikir itu. Masya Allah menarik Pak Ruli ini perbincangan mengenai manajemen waktu ini. Apalagi memang Islam sendiri sangat menghargai waktu. Makanya kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat, banyak mungkin janji-janji Allah terkait mengenai waktu itu ya Pak Ruli ya. Masya Allah. Nah ini mungkin bagi kita Pak Ruli, karena ini segmen terakhir, agar ada aplikatif untuk kita semua, termasuk sahabat MQ yang menyimak. Tadi disampaikan adanya rentang dari kita memulai membuka mata hingga menutup kembali ya istirahat Pak Ruli ya. Kita membuat jadwal aktivitas kita. Nah ini mungkin bagi yang tidak terbiasa akan cenderung sulit. Bagaimana agar kita bisa membiasakan dan semangat kita tetap tumbuh Pak Ruli, walaupun ada gagalnya gitu ya di setiap harinya begitu Pak Ruli. Tentu harus ada target. Jadi kalau tadi kembali waktu, kalau kita lebih baik dari hari kemarin, kita kan beruntung. Kita sama saja, kita merugi kalau kita lebih jelek dari kemarin, celaka. Nah dari sana kita bisa menyeset target. Saya harus lebih baik dari kemarin. Targetnya apa? Misalnya target ingin hafalan nambah, target ingin produktivitas pekerjaan di kantor nambah. Kalau kita penulis, target ingin menulis lebih banyak. Adalah sesuatu yang lebih besar. Ini jadikan target. Ketika target ini sudah dibuat, tinggal target ini kapan akan dieksekusi gitu ya. Itu kalau saya membaginya lebih gampang. Karena kalau kita ambil patokan waktu sholat, maka mungkin yang belum biasa bangun tahajud, silakan stel wakernya untuk bangun. Ketika sudah tahu jam 2, mungkin setengah 3 atau jam 3 bangun, misalnya setengah 4, waktu subuh kan sekarang jam setengah 5 lewat ya. nah sebelum itu apakah ada yang dilakukan? Bisa, selain kita ibadah, memaksimalkan, kita bisa ada satu target di sana. Mungkin ngaji setelah tahajud ya. Kemudian ada lagi, dari pagi setelah subuh sampai duha. Itu juga ada apa yang bisa lakukan. Kalau dulu kan kita perjalanan di mobil, waktu kita masih kerja di kantor ya. Ini kan kosong nih. Kita bisa pakai target apa? Harus olahraga setengah jam sehari. Wah itu luar biasa. Dan itu terasa beda. Menjaga kondisi setengah jam. Ini harus betul-betul dengan target tadi, kalau perlu ditanam di kepala, kalau nggak mau ditulis juga lebih bagus, nanti akan berulang-ulang. Setelah itu, habis duha, mau ngapain? Kalau ibu-ibu mungkin yang punya waktu luang, selain kerja karyawati gitu, bisa mengurus taman atau apa lah ya. Kemudian olahraga. Atau memang mulai dengan meeting-meeting pagi, cek email. Atau kalau dulu ya. Sekarang cek WA mungkin ya. Kemudian waktu produktif setelah duha itu, sampai siang. Itu betul-betul untuk dipakai meeting, koordinasi. Nah, target-target ini ketika ini semuanya ditulis, kita akan terpola. Sehingga kayaknya jadi robot. Dan saya pikir robot yang baik gitu. Karena betul-betul terasa ya. Dan mungkin rekan-rekan yang belum mencoba ini. Kalau yang belum mencoba nanti akan merasakan keteraturan yang menurut saya nanti mengambil kesimpulan, wah kayaknya enakan gini ya kerja. Kena gaji misalnya. Insya Allah kalau perusahaannya baik ya, masih stabil di bidang industri-nya. Akan tetap stabil, dapat. Dan saya sih sangat yakin ya, kalau semua karyawan seperti ini mendekat ke Alok, pasti semua ditolong. Kita sudah banyak sekali dengar, mungkin kalau sahabat belulis suka dengar MQ pagi, sekarang banyak sekali AAS sharing dengan komunitas-komunitas, kemarin komunitas OJOL, komunitas hari tadi itu, komunitas guru-guru honorer. Itu kita lihat bagaimana mereka ketika mendekat ke Alok itu semuanya diatur gitu. Yang gajinya katanya honorer, sampai ada yang dibayar 3 bulan, 400 ribu gitu, 3 bulan berdapat gaji itu gimana gitu. Tapi ada aja gitu ya. Nah, ini yang juga saya maksud. Jadi mumpung sekarang kita WFA, kenapa enggak kita maksimalkan buat jadwal rutin, tapi kembali lagi harus ada target. Karena kalau tanpa target, kelihatannya tidak ada faktor yang untuk dicapai gitu ya. Target itu harus dari kita sendiri. Kalau dari orang lain, ya percuma lah. Sudah cukup lah di kantor, ada target QPI di kantor. Kalau untuk yang WFA ini, kita sepertiratur target sendiri aja lah. Ingin bacaan lebih bagus, ingin menghafal satu jus, siapa tahu ya. Ya, jadi pada akhirnya, berujuk pada satu poin ya Pak, bahwasannya kita perlu ada yang namanya target ini. Karena kalau bagikan memanah ya Pak, kalau nggak ada target, nampaknya nanti dipanah ke orang lain. Orang lain yang menjerit ya. Sampai celaka, Masya Allah. Dan mungkin ini masih ada beberapa menit, satu menit sebelum kita berpisah Pak Ruli, ini karena DT Peduli ini memang merupakan lembaga yang memang disiplin ya Pak Ruli ya. disiplin dan komitmen untuk juga memberdayakan umat. Bagaimana nih sahabat MQTV pun juga di WFH ini bisa sama-sama ikut bergabung disiplin dan ikut komitmen bersama DT Peduli Pak? Baik ya, ini kami di DT Peduli sedang mencoba, ada tools yang namanya 4DX, for Discipline of Execution. Jadi ada empat kedisiplinan untuk eksekusi. Jadi kami membuat target yang besar, target harus kurban, misalnya kurban harus sekian peniriman, karena makin banyak yang kita terima, kita targetkan makin banyak peniriman manfaat nanti, kita bisa bagi kurban kemana-mana, kemudian nanti kita ada target eksekusi yang kedua, disiplin untuk bekerja untuk mencapai target itu, disiplin mereview, disiplin. Nah, ini kalau ditanya bagaimana supaya mungkin sahabat peduli ikut berkontribusi, kami juga mengajak ya, yuk kita disiplin, kalau memang Allah sudah memerintahkan bagi yang mampu, silakan berkurban, ya coba disiplin untuk berkurban, jangan sampai tidak, kalau tahun lalu, karena memang selalu sudah banyak bukti, ketika kita disiplin untuk istri koma, tetap selalu konsisten, insya Allah tetap akan ditolong Allah. Jadi poinnya adalah, jangan turun kedisiplinannya, selain disiplin untuk ibadah dan yang lain-lain, juga tetap disiplin untuk berkurban, dan insya Allah nanti Allah akan menolong. Mungkin gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Ruli atas ilmu dan kebersamaannya, jadi ingat, tidak prestasi tanpa disiplin ya Pak Ruli ya. Oh iya, betul. Mestinya prestasi ini, dasarnya adalah disiplin, jadi tidak ada prestasi tanpa disiplin. Terima kasih Pak Ruli, insya Allah mudah-mudahan bisa. Sama-sama. Tema ini nampaknya tidak cukup sejam ya Pak Ruli, harus ada jam penuh berikutnya, dan harus ada pelatihan kita ya, nampaknya workshop. Terima kasih Pak Ruli, salam kepada keluarga. Ya bersama-sama. Terima kasih banyak Kang Jorgi ya, terima kasih banyak sahabat kuduli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MQTV kebersamaan kita dengan Pak Ruli, sebagai Direktur Utama dari DT Peruli, Masya Allah ini berkaitan mengenai kehidupan kita, tidak jauh sahabat MQTV, di mana kita senantiasa ingin mencapai sesuatu, tapi ternyata disiplin adalah salah satu solusi, agar kita bisa mencapai sesuatu tersebut. Apapun halnya sahabat MQTV, dan mungkin mengingat dari guru kita, agar kita tidak terbawa abu obsesi mungkin ya, agar kita bisa melakukan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Insya Allah untuk diri kita, keluarga dan dunia yang lebih baik. Terima kasih sahabat MQTV, saya Zorgi Mujahid, pamit undur diri dari layar kasih Anda, Alhamdulillahirrohabilalamin, Subhanallahumma wabihamdika, syadu'ala ilaha ilaha'anta, astagfiruka wa atubi'alaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.